Halo guys, gue Elim dan di video kali ini kita bakal bahas soal build silonen ya Kelupaan gue kemarin, mohon maaf Oke sebelum masuk konten, jangan lupa like dan subscribe biar kalian ini semoga berkembang Oke asal aja kita masuk dalam konten, so let's go kita ke konten Oke langsung aja, dari asennya dia naik defense, lumayan peningkatannya Sekarang kita langsung ke talent aja Kita ke NA dulu, soalnya ada yang beda Dimana kalau dia masuk ke mode next hole, dia gak bisa charge attack Tapi bisa NA dan plus attack, dimana serangannya akan di infuse geo Dan scalingnya dari defensenya silonen Ini tuh statusnya, kalau kalian mau jadiin dps, mojib naikin ini ya Sekarang kita ke skillnya, dimana dia menerjang ke depan Dan memberikan geo damage berdasarkan defensenya dia Dan dia akan dapat 45 next hole point, dan masuk ke mode next hole blessing Dan saat pake skill dia dapat 3 sampel Dimana beda-beda tergantung elemen karakter di party kalian Jadi gak kaya kazua yang harus disuruh Pada awalnya sampel ini elemennya geo Dan untuk setiap karakter yang berelemen pyro, hydro, cryo, atau elektro Satu sampel akan dikonversi jadi jenis elemen yang sesuai Jadi kalau ada 2 pyro di party, sampelnya bakal ada 2 pyro gitu ya Dan saat dalam kondisi next hole blessing, sampel geonya bakal aktif terus Dan juga setelah buka pasif yang ini, dia bisa dapat next hole point Ini gue langsung jelasin pasifnya aja ya Jadi kalau dalam mode next hole blessing, kalau ada minimal 2 sampel yang dikonversi Artinya sampelnya bukan geo ya Diubah jadi elemen selain geo lah Saat memberikan NA dan plus attack ke musuh Maka si lonen dapat 35 next hole point Dan kalau kurang dari 2 Dimake NA dan plus attack yang si lonen Akan meningkat 30% Oke lanjut ke skill dia lagi Nah, kalau next hole nya sudah maksimal Dia bakal konsumsi semua next hole point yang dia punya Dan dia akan aktifkan 3 sampel yang ada selama 15 detik Terus saat sampel ini aktif Elemental rest musuh di sekitar akan berkurang Dan efek rest dari element yang sama gak usah ditumpuk ya Dan juga kalau ganti karakter efek ini gak hilang Dan untuk next hole nya, dia bakal konsumsi point terus menerus Dan setelah habis atau kalian pakai skill dia lagi Mode next hole nya berakhir ya Bisa manjat, lompatnya juga tinggi Jadi enak buat main plus attack Dan next hole nya ini maksimal 9 detik ya Lewat dari 9 detik, otomatis konsumsi semua point nya dia By the way, kalau next hole nya sudah full dan sudah aktifkan sampelnya Dia gak usah dapat point lagi ya Ini untuk status nya, pengurangan rest nya ikuti level skill Jadi wajib dinaikin 2 kali pukul harusnya udah penuh itu next hole Akhirnya kita ke burst Dimana dia kasih geodimic area berdasarkan defense nya dia Dan kalau punya 2 sampel yang sudah dikonversi Dia bakal heal karakter aktif berdasarkan defense nya dia Dan kalau kurang dari 2 sampel Dia bakal kasih 2 geodimic area tambahan Berdasarkan defense nya dia Ini untuk status nya Gue ada liat yang early access bisa sampai 8000 heal ya Sekarang lanjut ke pasifnya Tadi udah gue jelasin 1 Jadi kita langsung lanjut ke yang kedua aja ya Dimana jika dalam status next hole blessing Kalau point nya penuh dia akan mincu next hole burst 1 kali Dan setelah itu jika karakter ripati mincu next hole burst Defense nya silonen meningkat 20% Lanjut ke pasif yang ketiga Dia bakal konsumsi progi stone buat pertalian model next hole blessing nya Dan seperti karakter natan lainnya Kalau kayak lari atau itulah Pas ganti ke silonen Dia bakal langsung masuk ke model next hole dan dapat 20 point Dengan batasan 4 detik ya Dan gue akan pake skill di durasi ini Maka durasi ini diperpanjang 9 detik Dan yang keempat Saat mincu transmission Dia dapat melepas poin progi stone Sekarang kita ke konstelasi Kalau C1 Konsumsi poin next hole atau progi stone bakal berkurang 30% Dan batasan diperpanjang 45% Jadi 13 detik lebih harusnya Dan kalau sampel dia aktif Akan meningkatin ketahanan interupsi karakter aktif Untuk C2 Sample geonya dia bakal aktif terus Dan juga saat sampelnya aktif Duduk karakter dapat buff Dekat sampel yang aktif Mantap banget buffnya ya Kan duha lewat kayak yang ini kalau C2 Untuk C3 naikin 3 level skill Dan C4 Saat pake skill akan kasih efek Blooming Blasting ke semua karakter Selama 15 detik Dimana di make NA, CA, dan plus attack Akan meningkat 65% defense lonen Efek ini hilang kalau terpicu 6 kali Atau durasinya habis ya Dan ini tergantung jumlah musuh Kalau pada 3 musuh ya sisa 3 pukulan lagi Untuk C5 naikin 3 level burst Dan C6 Setelah mulai naik soul saat dia lari Lompat NA atau Plunge Akan dapat Blasting Dimana akan abaikan batas status naik soul Yang 9 detik Dan meningkatin di make NA dan CA selama 5 detik Dimana batas waktu naik soul bakal berhenti Poin dan stamina juga gak bakal berkurang Dan kalau poin penuh Naik soul yang gak bakal berakhir Dan juga di make NA dan Plunge Meningkat 300% defense lonen Ya auto defense kuat ya Dan setiap 1,5 detik Atau mulai naikin 1 party 20%-20% defensenya selanen Ya bisa sama Furina dia ya Jadi yang mana yang bagus C2 udah bagus banget sih Wafia buat 1 party soalnya Sisanya saya akan ambil kalau ada duit aja Apalagi kalau kalian mau fokus DPS Silahkan C6 ya Sekarang kita ke senjata Biasanya udah dapet sih sign-nya dia Cuma untuk mengganti tergantung role Kalian mau DPS atau support Kalau DPS bisa pakai senjata sign-nya Ciori Itu bagus juga buat dia Dan kalau gak ada Ini bisa support juga ya Kalian pakai senjata tempat natan aja Itu udah bagus banget buat dia Kalau malas dari Akinabar itu juga bisa Dan untuk support Bisa pakai Favo soalnya kalian butuh burstnya juga Dan untuk DPS bisa pakai Harbing of Dawn Soalnya gampang didapat gitu Untuk artifact Support kalian pakai artifact baru natan aja Tapi pastikan main reaksi ya Untuk DPS bisa juga pakai ini Asalkan gak main Monogio Atau mau pakai Hush bisa juga buat DPS Dan Obsidian juga bisa buat bantu CR kalian Dan ini untuk status atif buat build DPS Fokus ke CR dan CDM juga ya Dan ini buat yang support Fokusnya lebih ke defense sama energi CR dan CDM itu opsional ya By the way untuk support defense itu cuma pengaruh ke healnya dia Gak ngaruh ke pengurangan resnya Tapi untuk DPS itu penting Buat damage soalnya Dan menurut gue lebih gampang buat support sih dibanding DPS Dan ini untuk teleporty nya Untuk support fokusnya ke enter skill dan burst NA kalian abaikan aja Kalian gak pakai NA soalnya Dan untuk DPS Minta skill NA dan burst 33 nya naikin sih Dan ini untuk minimal statusnya Kalau DPS caranya 60 minimal Dan CDM 1 banding 2 aja Defend nya 2000an lah Harusnya gampang ya tuh Energi 130 atau 100 kalau ada putre Dan untuk support CR dan CDM itu opsional Kalau mau nambah-nambah damage doang Intinya defense 2000an Sama energi 170 sampai 200 Lanjut ke timnya Dia kayak Kazua sih Cocok dimana aja Asalkan partinya Pyro, Hydro, Cryo, atau Electro Topol hyper carry bisa Kazua dan silonen digabung Lebih mantap Cuma ribetnya di buff Furina sih Soalnya lebih enak kalau karakter itu heal 1 party Biarnya buffnya cepat maksimal Cuma kan si silonen ini cuma heal 1 karakter aktif doang Kecuali Furina kalian C2 Isi buffnya lebih cepat dia Intinya tiap tim yang ada Kazua bisa diganti sama dia sih Katang Internasional bisa Walani Vapo bisa Ayaka bisa Cuma gak ada crowd controlnya ya Mono Elemen juga bisa Ingat sampelnya dia itu bisa ditumpuk elemennya Cuma pengguna race-nya aja yang gak bisa ditumpuk Navia bisa Cuma 2 elemennya beda ya Biar sampelnya dia aktif Dan Navia kalian juga lebih maksimal Kalau DPS Monogio Team bisa Asalkan gak lebih 2 aja sih sampel kalian Kalau enggak jadi support dia Dan kalian dapat buff kalau sampelnya di bawah 2 Main post attack sama Xiangyun bisa sih Gue lebih rekomendasikan yang ini Atau National Team juga bisa buat F2P Ini rekomendasi gue Kalau ada tim lain kalian komen aja Biar orang lain ada inspirasi juga Lanjut pendapat gue soal silonen Dia bisa gantiin Kazua Cuma masing-masing ada powernya sendiri Kazua dia enak karena ada crowd control Soal silonen enak karena ada heal Jadi bebas kalian suka yang mana Kalau gue silonen soalnya wanita Apain gue pake batang Untuk Furina sih emang lebih ke silonen Soalnya dia bisa heal Cuma ribetnya kalau Furina C0 Agak sulit maksimalkan buffnya sis Furina Soalnya silonen cuma heal karakter aktif Kecuali kalian buat healer lagi Tapi kalau Furina C2 lebih enak sih Lebih cepat dan ngisi kan Monogio Team dia jadi support Gue gak rekomendasikan Soalnya gak bisa ngedebuff ya Tapi kalau jadi DPS Ya oke lah Dia bisa support sama Gio Kayak Navia atau itu gitu Tapi gak bisa Monogio Simal ada 2 karakter yang elemennya bisa Jadi ke sampel sama dia Soalnya kalau sampelnya gak aktif Gak bisa dibawa off-field Hilang natural basingnya Kalau gak ganti karakter Oke itu dia untuk build selenen Untuk pendapat lengkap gue Ntar aja ya Gue masih coba-coba soalnya Dan kalau kalian masih ada pertanyaan Comment aja ya Yaudah sekian dari gue Jangan lupa subscribe Kalau kalian suka dengan konten yang gue bikin Dan jangan lupa like juga Karena saya membantu algoritma channel ini Stay safe for watching See you guys next video Stay healthy dan stay safe I love you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.